Selasa pagi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko datang ke PB Jarum Kudus, Jawa Tengah untuk mengecek pelaksanaan pelatihan atlet muda di PB Jarum. Muldoko juga berinteraksi secara langsung kepada atlet bulu tangkis PB Jarum yang telah mendapatkan beasiswa dengan cara audisi di tahun sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Muldoko menegaskan bahwa di PB Jarum tidak ada yang namanya tindak eksploitasi anak. Justru yang ada di dalam PB Jarum Kudus adalah eksploitasi prestasi yang siap diraih oleh anak bangsa untuk mengharumkan nama bangsa. Muldoko juga menyayangkan keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang menganggap ada eksploitasi anak di PB Jarum. Setelah melihat pelatihan dan fasilitas yang ada di PB Jarum, serta berbincang dengan para atlet muda di sana, mantan panglima TNI tersebut ingin agar audisi umum piasiswa bulu tangkis PB Jarum tetap berlanjut di tahun depan. Itu saya melihat langsung ke lapangan dan saya mengecek satu persatu apakah ada sebanyak kata-kata eksploitasi itu. Tidak ada. Tidak ada pemanfaatan dari sisi apapun terhadap anak-anak itu. Justru di sini adalah bagaimana mengeksploitasi kemampuan untuk menjadi seorang juara. Jadi jangan dibalik-balik kata eksploitasinya. Di sini ada eksploitasi positif untuk mendapatkan juara. Tidak ada juara yang tanpa ada kerja keras. Tapi kan jangan dimaknai bahwa ada sebuah eksploitasi. Tidak ada eksploitasi dalam kontek yang dikatakan. Dengan keputusan kepala staf kepresidenan tersebut, program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation Yopiro Simin berharap KPAI tidak lagi menetapkan zero toleran untuk PB Jarum menggelar audisi bulu tangkis. Saya kira kedatangan Julio sangat punya makna yang dalam sengaku. Kita siap untuk melanjutkan pembinaan bagaimana Indonesia tetap menjadi superior di bidang belitang. Di tengah-tengah latihan atlet muda bulu tangkis tersebut, Muldoko juga mengungkapkan siap memfasilitasi pertemuan antara KPAI dengan PB Jarum. Pertemuan perlu kembali dilakukan agar permasalahan ini tidak terus berlanjut tanpa titik terang. Mas Rukin, Simbang 5 TV, melaporkan.